Perspektif dari Pak Wayan sendiri tentang Manung Galing Kaulo Gusti itu seperti apa, Pak? Secara simpel. Tubuh kita adalah Kaulo bagi pikiran sebagai Gustinya. Pikiran kita adalah Kaulo bagi Sang Ruh sebagai Gustinya. Sang Ruh adalah Kaulo bagi Tuhan sebagai Gustinya. Jadi Manung Galing Kaulo Gusti adalah ketika keempat-empatnya ini menyatu. Tubuh mengikuti apa yang kata pikiran, tapi pikiran juga mengerti apa kebutuhan tubuh. Karena dia mengerti Kaulunya, Gustinya mengerti Kaulunya, Kaulunya ingin tahu apa yang diinginkan Gustinya. Si pikiran tahu tugasnya bagi Gustinya, yaitu jiwa. Aku tugasku apa, wahai Sang Jiwa? Oke, pikiran, kamu tugasmu untuk apa? Mengumpulkan pengetahuan, mempelajari karma dalam kehidupan yang kita jalani ini, mengerti apa pelajaran-pelajaran hidup, itu tugasmu pikiran. Gunakan rasiumu, dan kamu bekalah rasakan apa yang terjadi ini. Itu perintah Sang Ruh sebagai Gusti bagi si pikiran ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Berarti kesimpulannya, orang-orang yang terpilih ini sebetulnya mereka yang menyadari perannya ya, Pak. Ya. Mau peran besar, mau peran kecil. Kadang yang saya temui di realitasnya, setiap orang ini kan berlomba-lomba untuk klaim peran yang besar. Padahal sesuatu hal yang besar itu menurut saya tidak ada. Artinya kalau tidak ada peran yang kecil atau kalau di sinetron itu figuran ya, Pak Wayan. Betul. Jadi, apa ya, kayak validasi dari Pak Wayan itu menguatkan gitu, terutama untuk saya pribadi. Peran kecil itu kita tidak boleh lupakan, termasuk orang-orang kecil ya, Pak. Kayak mereka yang mungkin kesannya itu seperti contoh yang menyapu jalan. Betul. Kalau dari apa yang Pak Wayan bilang kan harus menghormati. Ya, kita apresiasi mungkin dengan cara hal yang simple, kalau kita punya sesuatu bisa kita bagikan, kayak gitu ya. Betul. Pernah lihat film, menonton film kolosal nggak? Pernah. Berapa pemain utamanya? Satu, kadang dua. Kalau satu pemain utamanya disebut kolosal apa nggak? Jadi, film itu disebut film kolosal karena banyak pemain utamanya, gitu. Iya nggak ya? Iya nggak ya? Jadi kalau sudah demikian, semuanya penting. Kalau hanya satu pemain yang penting, itu bukan film kolosal. Itu film monolog namanya. Drama monolog. Itu wayang, gitu. Nah, jadi di sini, kita sedang di... Ini bagus, pertanyaan-pertanyaan bagus ini untuk kita merefleksi ke dalam. Bahwa sebenarnya, lagi-lagi, ujungnya di belajar spiritual itu bukan untuk menjadi siapa-siapa. Untuk menyadari bahwa semua orang itu, semua subyek itu adalah siapa. Kita bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena kita hanya siapa. Siapa yang lainnya ada pada ini, pada itu, pada itu. Kita semua ini adalah siapa-siapa. Kebayangkan saja. Karena siapa-siapa itu kan lebih dari satu. Saya ya siapa. Mak Listi ya siapa. Mas Hari ya siapa. Jadi kalau saya siapa-siapa, berarti kita ngambil semuanya diri kita. Nggak boleh. Saya bisa semuanya, nggak bisa. Saya paling hebat, nggak bisa. Suruh naik pohon kelapanya, udah gemetelang. Jadi, semua orang di satu sisi pasti lebih hebat dari kita. Pasti. Saya bisa ngomong ini, dengan bahasa Indonesia, yang menciptakan bahasa itu siapa. Orang-orang yang dulu mungkin buta huruf. Ketika mereka menciptakan bahasa, tapi belum ada tulisan. Ya, nggak? Orang yang kita sebut buta huruf itu mungkin yang menciptakan aksara. Betul nggak? Aksara pertama yang Hana Caraka, gitu misalnya. Tapi dia memang nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi dia kan bisa bahasa Jawa. Itu misalnya. Nah, artinya, bahkan ketika kita menemukan orang yang buta huruf, apakah mereka lebih rendah daripada orang yang bisa membaca? Mereka menjalani kehidupan tanpa perlu membaca. Mementara kita sudah membaca, nggak bisa juga menjalani kehidupan. Jadi di sini kita disuruh belajar sekali lagi rendah hati. Saya punya pengalaman bagus nih. Saya itu belajar di dunia kedokteran. Belajar bertanya tentang Tuhan itu apa, bla bla bla, segala macam. Akhirnya di tahun 2001 baru dikasih tahu. Upaslah seluruh materi alam semesta sampai kau menemukan kekosongan. Akulah yang menemukannya. Di usia 45 tahun, Bunga Jatuh mengatakan, Akulah kecerdasan semesta tak terbatas yang berdiam di ruang kosong. Lanjut 2016-2015, saya dikasih tahu. Akulah kecerdasan yang memwujud menjadi materi dan membedat jadi apa? Memwujud jadi energi dan membedat jadi materi. Aku ada di mana-mana, katanya. Akhirnya sejak membuat berapa buku itu, Sampai yang keterakhir, yang kesebelas itu, Rahasiamu Rahasiaku. Akhirnya saya bisa ngomong sama pohon. Mau memotong pohon? Saya akan bilang, Wahai kecerdasan semesta yang berdiam di dalam pohon ini, Yang menciptakan ini, Ijin aku memotongmu. Saya bilang seperti itu. Dan saya bangga bisa mengenal kecerdasan semesta di dalam pohon itu. Setelah melewati berbagai pelajaran, termasuk di dunia kedokteran. Tapi apa yang membuat saya malu waktu itu? Yang membuat saya enggak bangga? Ibu saya yang buta huruf, Yang enggak bisa apa-apa, Dari dulu sudah, Kalau mau metik bunga, Selalu bilang, Mohon izin ya, Dia sudah duluan ngomong sama pohon. Saya yang tadi bisa bikin buku, Setelah usia sekian, Setelah bikin buku banyak, Baru bisa ngomong sama pohon. Baru sadar ada jiwa di dalam pohon itu. Ada kecerdasan yang harus saya hormati. Ibu saya yang buta huruf sudah duluan. Sudah bicara sama bumi, Sama begini. Jadi, yang hebat siapa? Ibu saya yang hebat. Bahkan dari buta huruf, Bisa menghasilkan anak yang bisa baca bu, Baca tulis gitu. Yang akhirnya menemukan kecerdasan di mana-mana, Dan dia yang buta huruf, Dari dulu sudah, Seperti itu. Berarti kecerdasan itu, Bukan hanya tentang baca tulis, Pengetahuan. Dia bisa membaca yang tak tertulis. Walaupun nggak bisa baca yang tertulis. Bayang ya? Ibu saya yang buta huruf, Bisa membaca yang tak tertulis. Kalau saya bisa membaca yang tertulis. Tapi mungkin kita yang bisa membaca yang tertulis ini, Malah nggak bisa membaca yang tak tertulis. Nah, ini bahaya. Kita bisa baca tulis, Tapi nggak bisa membaca yang tak tertulis. Seperti membaca apa yang tersirat dalam kejadian hidup kita. Kita sukanya marah-marah tanpa melihat Apa sih makna dari pelajaran hidup Ketika kita disakiti yang tak terbaca itu. Makanya disebut kita diajarkan di Jawa apa? Mengaji alam. Mengaji apa yang kita alami. Luar biasa. Oke. Karena gini Pak Wayan, Di Bali pun saya masih melihat orang yang Keramas ya, Mencuci rambutnya itu dengan bunga sepatu. Kemang sepatu. Ya, dan saya melihat beliau ini juga ngobrol dulu gitu loh. Jadi sebetulnya sesuatu yang ada di sini. Orang tua? Orang ya, di atas 50. Oh, maksudnya usia tua ya? Iya. Dari itu saya baru menyaksikan secara langsung bahwa Mungkin itu sudah diajarkan Atau beliau sudah melihat dari pendahulunya gitu. Dimana di era sekarang ini kan orang sudah nggak kenal seperti itu Pak. Jadi metik tinggal metik aja. Nah, hal seperti itu kan butuh diajarkan. Makanya saya senang sekali ketika Pak Wayan tuh Punya banyak buku. Menurut saya ini kan legacy ya. Warisan gitu Pak. Karena tidak semua orang punya gift atau karunia untuk melakukan itu. Setidaknya, Anak keturunan saya nanti aman Pak. Kalau baca peluangnya Pak Wayan. Ini jujur karena tidak setiap generasi atau peradaban itu Saya punya keyakinan sesuai yang Pak Wayan bahas tadi bahwa Ada manusia yang mereka memang dari luar bumi Akhirnya inkarnasi di bumi ini mengambil peran tertentu. Dimana mereka talentanya itu memang di atas rata-rata. Jadi menurut saya Pak Wayan ini salah satu light worker. True light worker karena melalui legasinya. Maksudnya warisannya sudah bisa dilihat Pak Wayan. Itu cukup memberikan rasa aman untuk pegiat spiritual sekarang. Yang bisa langsung nyata dicontohkan ke anak gitu. Cuma masalahnya, Anak-anak zaman sekarang ini kan budaya membacanya itu Sedikit Pak Wayan. Saya berharap sih ke depan anak-anak ini mulai digerakkan lagi Untuk lebih senang membaca. Karena sekarang tuh lebih senang mendengar saja secara visual. Walaupun itu proses ya Pak. Tapi buku itu menurut saya kayak Dari waktu ke waktu melalui lontar. Salah nggak ya? Salah nggak sekarang anak-anak tidak suka membaca Dan lebih suka mendengar audio visual gitu. Ya mungkin itu lebih nyambung ke brainnya mereka ya Pak. Oke saya tanya sekarang. Di masa lalu ketika lontar, Kitab-kitab suci masih sangat langka gitu. Orang-orang mau baca nggak anak-anak zaman ini? Nggak. Mungkin nggak. Mereka mendapatkannya dari tutur orang tua, Dari wayang, Dari drama, Sentra Tari. Waktu kita belum ada media sosial. Sekarang semua itu hanya muncul dalam bentuk berbeda, Dalam bentuk video gitu. Sekarang mereka tidak membaca ketika banyak buku. Dulu mereka tidak membaca karena memang tidak ada buku. Tapi mereka mendapatkannya dari tutur-tutur. Tutur sang dalang, Tutur dalam drama. Dulu kita masih ingat nggak? Pelangi di langit, Singusari. Masih ingat ya? Ya. Kugusan mendung di angkasa. Belum lahir zaman itu ya? Belum lahir Pak. Itu kisah Singusari. Pelangi di langit, Singusari. Saya ingat sekali. Sutradara H.L. Sasurya. Artinya apa? Kita dengerin dari radio. Pengetahuan-pengetahuan itu. Kita dengerin bagaimana Kiai Haji Zainuddin M. Zed menyampaikan pesan-pesan. Kita nggak baca bukunya, Tapi kita dengerin. Sekarang, Banyak yang nggak baca buku, Tapi dengerin. Sama aja. Tapi buruk sih bagi saya, Karena buku saya nggak dibaca. Tapi nggak apa-apa. Ada orang memang belajar dengan membaca. Ada orang suka belajar dengan mendengar. Semua akan hidup. Setidaknya kalau tidak suka keduanya, Berarti tugasnya orang tuanya membaca ya Pak. Betul. Ada yang tidak suka membaca, Tidak suka mendengarkan. Artinya apa? Tidak suka membaca, Tidak suka mendengarkan, Tidak suka dituturin. Berarti apa? Dia ingin diteladankan. Di apa Pak? Diteladankan. Diteladankan. Betul. Jadi kan banyak orang tuanya tidak mengajarkan membaca, Tidak bertutur, Bahkan tidak meneladankan. Jadi jangan paksa anak-anak ketika dia nggak membaca, Nggak begini, Ya berarti dia ingin teladan. Ya nggak? Betul sekali Pak. Nggak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Pokoknya sama saya nggak boleh ada yang salah. Berarti kita hanya butuh strategi lain. Strategi yang lain. Karena pembelajaran spiritual itu pendekatan yang seperti itu, Seperti ini itu lebih bisa diterima ya Pak ya. Betul. Biar nggak kaku. Jadi anak-anak muda itu bisa belajar spiritual itu lebih lalu asal. Jadi pesan saya, Kalau memang ini untuk anak-anak muda, Dari tadi ngomongnya ya. Berarti pesan saya apa? Boleh nggak suka belajar spiritual. Tapi setidaknya siapkan diri untuk mengenal, Bahwa kita adalah maluk spiritual yang sedang ada dalam tubuh manusia. Pakai belajar cara apapun boleh. Belajar pada alam langsung boleh. Karena waktu kecil itu kan saya mengamati bulan, Mengamati bintang. Belajarnya di situ. Belajarnya mengamati orang tua. Tapi untuk anak muda, Walaupun belum ingin belajar, Tapi bertanyalah sebanyak-banyaknya. Karena, Seperti kata Sokrates, Hidup yang tidak dipertanyakan, Bukanlah hidup yang layak untuk dijalannya. Betul. Siap Pak Wayan. Nah terus, Sekarang, Terkait apa yang bisa dilakukan, Secara nyata ya Pak. Untuk hal-hal yang kita bahas ini kan, Kita butuh tindakan nyata. Nah paling simpel yang bisa kita gerakan sekarang ini kan, Orang-orang sedang berusaha untuk belajar meditasi. Nah meditasi sendiri ini kan, Sangat berguna untuk, Membebaskan diri dari rasa cemas. Nah itu tekniknya seperti apa Pak? Yang paling simpel bisa dilakukan. Ya, Sebenarnya kalau ikuti ajaran yang dulu ya, Namanya Astanga Yoga itu. Astanga Yoga. Sebelum kita duduk meditasi, Kan ada namanya dasa yama berata, Dasa niyama berata. Artinya sepuluh pengendalian diri, Pengendalian pikiran, Pengendalian mental gitu. Kemudian, Baru kita belajar Asana, Namanya belajar duduk. Karena duduk itu susah juga. Bisa gelisah loh kita. Baru perananya belajar mengendalikan nafas. Nah, Baru kemudian, Pratyahara belajar memusatkan perhatian, Dan seterusnya lah. Jadi kalau anak-anak belum ingin belajar, Cukup belajar yang dua dulu di bawah. Dasa yama berata, Dasa niyama berata. Yaitu moralitas. Belajar hormat kepada para guru. Guru itu apa? Guru di rumah, Yang bernama guru rupaka, Orang tua kita. Guru pengajian, Guru-guru di sekolah kita. Guru pemerintah, Dan Tuhan. Itu saja. Lalu, Ada yang bagian dalam pengendalian diri itu, Belajarlah untuk tidak bicara yang kasar. Sukailah untuk baca-baca kitab suci, Pengetahuan suci, Mendengarkan. Jadi, Tidak usah belajar duduk dulu, Belajar meditasi dulu. Itu saja dulu basic-basicnya. Karena gini, Kalau orang duduk meditasi, Tapi pikirannya penuh dengan pikiran-pikiran buruk, Berbahaya. Susah dia. Makanya banyak yang bilang, Kok saya duduk meditasi, Tidak bisa-bisa konsentrasi ya? Kenapa? Karena terlalu banyak hal yang dia pikirkan. Tapi begitu dia menjalankan moralitas yang baik. Dia tidak merasa bersalah, Tidak merasa menyesal, Tidak merasa gelisah. Duduknya itu gampang. Seperti orang gampang tidur ketika tidak ada masalah. Tapi kalau dia selama hidupnya pagi sampai sore itu, Dia banyak berkelahi sama orang, Tidurnya nyaman tidak? Pasti mikirkan bagaimana besok kalau dia membalas saya, Blah-blah-blah. Kan tidak nyaman tidurnya. Tapi ketika dia baik sama orang dari pagi sampai sore, Tidak melakukan tindakan-tindakan buruk, Tidak menyakiti siapapun, Tidak dimarahin sama guru karena dia patuh sama guru, Tidak dimarahin orang tua karena dia baik sama orang tua. Duduk meditasi itu gampang. Tapi kalau kita kan, Duduk meditasi yang muncul adalah apa? Orang-orang yang berkelahi sama kita hari ini. Kan susah capai ketenangan. Nah, makanya basicnya itu sebenarnya, Moralitas itu tadi. Oke, nah ini paling beda dari yang selama ini saya dengarkan, Pak. Paling beda pasti. Karena kebanyakan orang maunya lompat ke situ. Iya, betul. Lompat. Tapi fakta ada bahwa orang duduk meditasi itu yang dia pikirkan apa? Hutang ini, hutang itu, perkelahi. Betul nggak? Iya. Lalu pikirannya sibuk di beta. Mikirkan apa-apa kejadian itu. Kalau pikiran sibuk di beta, bagaimana masuk ke alfatheta, coba. Yang tenang itu. Karena terlalu banyak masalah dalam hidupnya. Tapi begitu dia melakukan kebaikan, remi kebaikan, sesuai dengan pengendalian diri itu tadi kan. Ya, tidak berkata buruk pada orang, tidak menyakiti orang. Jadi, dia nggak punya masalah dengan siapapun. Kalau dia nggak punya masalah dengan apapun, maka ketika dia duduk gitu, kepikiran nggak dengan hal itu? Ya, nggak kepikiran. Tadi pagi dia bermain senang-senang. Ketika semuanya dia lewati hari-hari ini dengan tenang, dengan menyenangkan, dia duduk itu senyum-senyum. Nggak usah diajarkan, duduklah hening, buka senyum lebar-lebar. Bagaimana dia senyum lebar-lebar ketika yang muncul adalah, hari ini aku berkelahi dengan hidup kurang ajar ini. Senyumnya malah sinis jadinya. Iya kan? Tapi kalau dia baik sama orang, duduk hening itu nggak usah disuruh, dia senyum langsung. Lucu ya kamu tadi ya. Paling nggak senyum. Iya kan? Betul. Makanya ini bukan ajaran baru. Ini ajaran astanga yoga. Astanga yoga. Astanga yoga. Tahapan-tahapannya begitu. Berarti fondasi yang pembelajaran baru ini ya Pak? Berarti fondasi utama sebelum kita menginjak kemeditasi adalah selesai dengan diri sendiri ya Pak? Selesai dengan diri sendiri, selesai dengan lingkungan kita. Nah itu tadi Trihita Karana. Harmonis dengan lingkungan, harmonis dengan sesama manusia, dan harmonis dengan Tuhan. Nanti duduknya tuh, woy nak tenang. Satu jam nggak berasa ya Pak? Nggak usah duduk lama-lama dah. Saya aja kalau membelajaran situ tinggal begini aja diam. Ya betul. Sudah nggak tahu kemana, mungkin karena ngantuk. Enggak. Saya di apa namanya? Di meeting desa adat itu. Di rapat desa adat itu dikenal. Dikenal apa? Dikenal suka merem. Bukan tidur, enggak. Saya hanya menutup satu pajak indera saya untuk tidak melihat siapa bicara. Tapi untuk mendengar apa katanya. Kan kadang mata kita suka menelai, itu siapa bicara? Ini siapa bicara? Tapi kalau kita merem, menutup mata, kan kita hanya menelai apa katanya. Kalau bagus disimpan, kalau nggak bagus ya biarin. Itu kan mitasi juga. Kemudian untuk tidak menelai baik-buruk pada apapun yang diucapkan. Bahkan membaca bubuk pun itu juga termasuk meditasi ya Pak? Oh iya. Nyapu, meditasi, minum teh, meditasi. Sekarang juga saya fokus. Nggak mikirkan apa-apa. Karena harus mengizinkan ini aliran jawaban ini muncul. Kalau saya mikirkan mau jawab apa ya? Kan pikiran saya yang menjawab. Kalau pikiran saya diem gitu. Diem, nggak ngapa-ngapain. Kan apapun yang dipakai untuk diucapkan. Ini kan bukan milik saya lagi. Milik Sang Maha Pengetahuan itu. Tapi kalau ada yang salah berarti saya ya. Kalau ada yang benar bukan saya. Kalau ada yang keliru-keliru sedikit. Nah itu kebodohan saya. Ikut-ikutan ngambil peran gitu. Nyempil ya Pak. Nyempil ya. Karena dia punya peran kecil Pak. Untuk kita jadi sadar juga apa yang kita bicarakan. Nah dua pertanyaan terakhir Pak Wayan. Tapi menurut saya ini pertanyaan krusial sih. Karena pasti banyak orang yang mempertanyakan ini. Nah perspektif dari Pak Wayan sendiri tentang Manung Galing Kaulo Gusti itu seperti apa Pak? Secara simpel. Tubuh kita adalah Kaulo bagi pikiran sebagai Gustinya. Pikiran kita adalah Kaulo bagi Sang Ruh sebagai Gustinya. Sang Ruh adalah Kaulo bagi Tuhan sebagai Gustinya. Jadi Manung Galing Kaulo Gusti adalah ketika keempat-empatnya ini menyatu. Tubuh mengikuti apa ya kata pikiran. Tapi pikiran juga mengerti apa kebutuhan tubuh. Karena dia mengerti Kaulo-nya. Gustinya mengerti Kaulo-nya. Kaulo-nya ingin tahu apa yang diinginkan Gustinya. Si pikiran tahu tugasnya bagi Gustinya yaitu jiwa. Aku tugasku apa? Wahai Sang Jiwa. Oke pikiran. Kamu tugasmu untuk apa? Mengumpulkan pengetahuan. Mempelajari karma dalam kehidupan yang kita jalani ini. Mengerti apa pelajaran-pelajaran hidup. Itu tugasmu pikiran. Gunakan rasiumu. Dan kamu pekalah rasakan apa yang terjadi ini. Itu perintah Sang Ruh sebagai Gusti bagi si pikiran ini. Kalau sudah Manunggal. Maka pikiran dan Kaulo itu. Pikiran sebagai Kaulo dari Gusti selaras. Jangan sampai pikiran pingin ini. Sementara Sang Ruh punya misi ini dalam kehidupannya. Seharusnya ingin melepas kemelekatan darab duniawi. Si pikiran ingin melekat terus-menerus kepada harta, tahta, dan cinta. Kan gak nyambung dia. Gak selaras. Nah belum lagi kalau Sang Ruh ini sebagai Kaulo. Menunggal dengan Gusti. Sehingga Sang Ruh dalam kehidupan ini. Diri kita yang sejati ini. Benar-benar menunggal dengan apa perintah Allahnya. Perintah Tuhannya. Apa visi-visi saya diutus ke sini ya Allah ya Tuhan gitu. Oke. Aku utus kamu sebagai seorang ayah. Kerjakan tugasmu sebagai ayah. Aku utus kamu sebagai seorang anak. Kerjakan kewajibanmu sebagai anak pada orang tua. Aku utus kamu sebagai murid. Jadilah murid yang baik. Kalau sudah demikian kan sudah. Menunggal kita. Nah ini menunggalin Kaulo Gusti. Berarti kalau bisa dibilang secara bahasa simpelnya selaras antara tubuh, pikiran, jiwa, dan Tuhan. Dan itu impactnya untuk kesehatan fisik bagus. Auranya juga pasti adem ya Pak. Terasa cara tutur katanya juga menenangkan. Itu terlihat ya Pak. Nah itulah disebut samadhi. Samadhi. Ketika pikiran dan jiwa menyatu. Menunggal. Itu disebut samadhi. Sama adhi. Sehingga sudah tidak jelas lagi. Mana kata-kata dari pikiran. Mana kata-kata dari sang ruh. Muncullah kebijaksanaan. Muncullah kecerdasan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Samadhi. Oke baik. Nah ini pertanyaan terakhir Pak. Bagaimana cara berinteraksi dengan kandapat? Kita sudah berinteraksi. Terus menerus. Ketika kita menyadari energi sang kandapat setelah lahir itu. Pergi ke alam luar. Di luar diri kita untuk menjaga kita. Menjaga kita sebagai dari air ketuban. Dia menjaga kita menjadi danau. Menjadi samudera. Dia menjaga kita sebagai tali pusat. yang mengalirkan nutrisi. Maka dia menjadi apa? Menjadi sungai-sungai. Menjadi tanah yang mengalirkan nutrisi. Kemudian dia menjadi udara. Yang kita hidup. Menjaga hidup kita di luar. Rahim ibu. Kalau di dalam rahim ibu dia menjaga kita. Memberi kita oksigen melalui tali pusat. Sekarang di luar dia menjadi udara. Dia juga menjadi cahaya. Jadi kalau mau berkomunikasi ngomong saja. Makanya orang Bali berkomunikasi sama gunung, sama hutan. Sama danau, sama samudera. Sama sungai-sungai mereka berkomunikasi. Sama cahaya, yaitu matahari mereka berkomunikasi. Di Jepang mereka memujanya sebagai dewa matahari. Namanya Amaterasu ya. Amaterasu. Jadi di Bali juga memuja Tuhan sebagai matahari. Simbolik sumber energi, cahaya. Nah artinya, kalau komunikasinya gimana? Ngomong sama dia sebagai materi berupa makanan. Tapi begitu dia masuk sebagai makanan. Dimanakah dia berdiam? Kan dia menjadi bagian padat dari tubuh kita. Ketika dia di luar berupa air. Air ketubahan di luar menjadi air. Kita minum di dalam diri kita menjadi apa dia? Cairan. Ketika dia di luar menjadi udara, kita hirup masuk ke dalam jadi udara. Betul nggak? Nah sekarang tinggal kita ngomong sama dia. Wahai saudara empatku yang masuk ke dalam diriku sebagai udara. Hadirlah sebagai udara yang menyehatkanku. Yang menjaga hidupku. Wahai air saudara empatku yang bernama anggapati air ketubahan gitu misalnya. Yang sekarang menjadi air. Masuklah kembali ke dalam diriku sebagai air yang kuminum. Jagalah aku sekarang dalam tubuhku. Kalau kita berbicara seperti itu. Pagi-pagi jemur kematari kita bicara. Wahai saudara empatku yang berupa cahaya dan kehangatan. Berikalah kehangatanmu dan kesehatan pada tubuhku ini. Kalau misalnya seperti itu kita ngomong. Kan kita sudah ngomong sama saudara empat kita. Sederhananya apa? Berdoa sebelum makan dan minum. Lalu apa? Kasih hani tubuh kita. Karena tubuh kita adalah saudara empat kita sendiri. Dan kita sebagai sangruh pancer di tengah-tengah. Udah nggak? Betul Pak. Mind flowing soalnya. Berarti bisa dibilang kayak kenapa orang bangun tidur tuh afirmasi. Kayak mengucap grateful, mengucap syukur tuh sebetulnya bentuk keterhubungan dengan kandapat. Makanya di dalam diri kita tuh ada kandapat. Maka kalau kita ingin bangun pagi-pagi sebelum alarm bangun. Dibangunin kita sama kandapat dalam tubuh kita. Siapakah dia di sini? Kecerdasan yang menciptakan produksi hormon-hormon yang membangunkan kita bahkan tepat sebelum alarm kita bunyi. Kan banyak orang mengatakan pengalaman itu. Oh iya loh. Begitu saya ngomong sama kandapat saya, ajaib sekali. Saya bisa bangun jam lima tepat sebelum alarm saya. Nggak tahu siapa membangunkan saya. Tiba-tiba saya seger. Dia ngomong pada dirinya sendiri. Sangka nepat yang menjadi organ-organ tubuhnya. Yang kemudian menciptakan hormonal yang menjadi bangkit dia dari tidurnya tepat ini. Padahal dia matanya meram kok dia bisa lihat jam kan gitu. Jadi ada diri yang lain. Kecerdasan yang lain nggak perlu mata untuk melihat. Seperti itu. Ya luar biasa. Saya banyak belajar. Dan banyak hal-hal yang ternyata di luar pemikiran saya. Dan mungkin di luar pemikiran pemir sangat jiroso juga. Sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Wayan. Luar biasa sekali ilmunya. Semoga harapan saya secara pribadi. Anak-anak muda mulai belajar tentang literasi. Meneruskan Estafet Legacy untuk keturunan-keturunan berikutnya. Karena pasti kita pun dan juga anak cucu akan menjadi leluhur untuk keturunan berikutnya. Terima kasih sekali Pak Wayan. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Maaf ya Pak. Terima kasih. 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 Terima kasih.